Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan groundbreaking kantor Bangkal Tim Tara di kluster ekonomi perbankan kawasan Ibu Kota Nusantara. Bangkal Tim Tara diminta agar turut hadir sebagai leader atau pemimpin bagi seluruh bank daerah di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung Bangkal Tim Tara yang merupakan bagian dari kluster industri keuangan di kawasan Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya, Presiden telah melakukan groundbreaking himpunan bank milik negara Himbara di IKR, yakni Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Presiden RI Joko Widodo berharap Bangkal Tim Tara dapat membentuk konsorsium dan menjadi koordinator bagi bank pembangunan daerah lainnya di kawasan Ibu Kota Nusantara. Hal ini agar kekuatan permodalannya makin kuat dan bisa bersaing dengan bank-bank lainnya. Dan saya senang pada pagi hari ini juga akan dimulai peletakan batu pertama Bangkal Tim Tara. Ini adalah masuk dalam kategori BPD dengan modal terbesar di tanah air. Dan kita berharap nantinya Bangkal Tim Tara ini membangun konsorsium, membentuk konsorsium dan dengan BPD-BPD yang lain di kawasan Kalimantan dan Bangkal Tim Tara bisa menjadi koordinatornya sehingga kekuatan modalnya menjadi semakin kuat dan bisa bersaing dengan bank-bank lainnya. Presiden pun berpesan agar Bank Himbara juga dapat bersinergi dengan Bangkal Tim Tara untuk memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Dengan bertumbuhnya UMKM, Presiden berharap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, khususnya Pulau Kalimantan, semakin membaik. Syahruddin dari Ibu Kota Nusantara melaporkan.